Kita tinggal di bumi dan berbagi dengan banyak orang, berbeda agama, berbeda ras, dan berbeda budaya. Selama tinggal di bumi ini, apakah kita pernah tahu dengan siapa saja kita berbagi, latar berakang mereka, dan permesalahan yang mereka hadapi? Apa jadinya jika yang hidup di bumi hanya beberapa orang saja? Berikut ini, ulasan tentang bumi berdasarkan jika jumlah manusia yang menghuninya hanya ada 100 jiwa. Tempat tinggal Jika hanya ada 100 orang di dunia, maka 14 orang di antaranya adalah orang Amerika, 11 orang hidup di benua Eropa, 15 orang Afrika, dan 60 sisanya akan tinggal di Asia. Bayangkan, 42 juta kilometer persegi benua Amerika hanya diunih oleh 14 orang saja. Bahasa Dari ribuan bahasa yang terdapat di dunia, apabila hanya ada 100 orang yang berada di bumi, maka 12 di antaranya akan berbahasa Mandarin, 6 orang berbahasa Spanyol, 5 orang berbahasa Inggris, 4 orang berbahasa Hindi, 3 orang berbahasa Arab, dan sisanya berbicara dalam 6.500 bahasa yang lain. Bagaimana? Bisa membayangkan? Nomor 3 Agama tentu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia dengan hanya 100 orang yang menghuni bumi, maka kira-kira 31 orang di antaranya akan mengaku sebagai seorang Kristian, 23 orang Muslim, 15 orang pengikut Hindu, 7 orang beragama Buddha, dan sisanya tidak diketahui. Nomor 2 Pendidikan Pendidikan adalah salah satu alat penting demi mewujudkan generasi yang lebih berkualitas. Ternyata, jika hanya ada 100 orang di dunia, hanya 86 orang yang bisa membaca, sedangkan 14 orang sisanya masih terjebak dalam buta huruf. Yang lebih mengejutkan, hanya ada 7 orang saja yang bisa melanjutkan studinya hingga bangga kuliah. Nomor 1 Teknologi Di era seperti sekarang ini, ponsel adalah salah satu alat penting yang wajib dimiliki listep orang. Tetapi, ketika hanya ada 100 orang, di bumi akan ada 25 orang yang tidak bisa menikmati kecanggihan ponsel lho. Lebih parahnya lagi, dari 75 orang yang memiliki ponsel, hanya 44 orang saja yang bisa menikmati wavy. Apakah hidup mereka lebih bahagia?